Indonesia resmi bertindak sebagai tuan rumah dari Regional Marpolex tahun 2022 setelah sebelumnya digelar di Filipina Dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman Regional Marpolex tahun 2022 diselenggarakan di Pelabuhan Laut Makassar, Sulawesi Selatan sebagai perwakilan dari Indonesia Latihan bersama penanggulangan tumpahan minyak di laut diikuti tiga negara yakni Indonesia, Filipina, dan Jepang Selain ketiga negara, kegiatan ini diikuti personil gabungan Basarnas, TNI, Polri, serta Kementerian Perhubungan Regional Marpolex bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi kemampuan Indonesia, Jepang, dan Filipina Dalam menanggulangi musibah tumpahan minyak khususnya di wilayah perairan ketiga negara peserta Dan tentu ini perlu standar yang kita miliki sehingga penting sekali untuk recovery karena kenapa ekosistem yang terancam Kalau ada masalah dan kita bahkan ada kalau tidak salah berapa galon minimum yang menjadi standar tidak boleh tumpah di laut Karena ketika itu tumpah maka itu dinyatakan oil spill dan bisa bahkan menutup proyek pelaksanaan Jadi ini aturan sangat ketat bahwa ketika terjadi oil spill di lapangan, prosedurnya itu bisa membatalkan proyek pelaksanaan ketika itu terjadi Ketika kita tidak bisa bertanggung jawab karena itu masalahnya ikhungan Yang persoalan sekarang adalah inilah fungsinya untuk merefresh kembali bagaimana perkembangan-perkembangan metodologi recovery Karena bukan hal yang mudah mengambil tumpahan minyak di laut Regional Marpoleks pertama kali dilaksanakan pada tahun 1986 di Filipina Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 22 kali dengan penyelenggaraan setiap 2 tahun sekali Ramah Pratama Kompas TV